Selamat menikmati. Anda semuanya beserta keluarga selalu dalam melindungan kasih Tuhan. Saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali juga dengan Anda dalam permenungan harian, Embun Sabda, Jumat 23 Juli 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Dengarkanlah arti perumpaman penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu, ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayan, karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu berbuah, ada yang seratus, ada yang enam puluh, dan ada yang tiga puluh ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedara dan sedari kusiman, saya ajak Anda merenungkan, siapa mendengarkan, mengerti. Sedara dan sedariku, seberapa baik saya dan Anda dalam mendengarkan, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita masing-masing sebagai orang beriman, kita tahu baik sekali bahwa Tuhan selalu siap untuk berbicara kepada kita dan memberi kita pemahaman dan pengertian tentang firmannya. Perumpaman Yesus tentang penabur dan benih yang ditabur adalah peringatan bagi mereka yang mendengar dan memberitakan firman Allah. Apa sih yang membuat kita tidak efektif dan tidak responsif terhadap firman Tuhan? Keasikan dan fokus dengan hal-hal lain. Hal-hal yang bersifat duniawi dapat mengalihkan kita dari apa yang benar-benar penting dan berharga. dan itu juga bisa membiarkan hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal materi yang dapat dengan mudah membebani kita dan menjauhkan kita dari harta yang abadi, harta yang kekal di surga. Sedara dan saudariku seiman dalam Tuhan, firman Tuhan hanya dapat berakar secara penuh dan mendalam dalam hati yang terbuka dan mau menerima. Firman Tuhan hanya dapat berakar dalam hati yang patuh dan siap mendengar apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang menjadikan keinginan kita untuk mendengarkan sesuatu. Keinginan untuk didengarkan. Satu hal yang sudah jelas adalah soal panenan. Dan itu pasti. Tergantung lahan mana yang dipersiapkan sekarang. Dan soal benih yang ditabur beda lagi. Kita dengar dalam Injil dalam penjelasan soal arti daripada perumpamaan tentang penabur beberapa benih jatuh di pinggir jalan beberapa jatuh di tanah yang dangkal, berbatu tidak pernah menjadi dewasa datang penganiayaan dan kemudian mati. Beberapa dicekik mati oleh kekhawatiran oleh duri kekhawatiran duri kecemasan tetapi panen pasti akan datang panenan pasti akan tiba karena apa? Karena akan ada juga benih yang menemukan lahan yang baik Saudara dan saudariku seiman benih yang jatuh di tanah yang baik di hati yang mau menerima akan menuai buah yang berlimpah. Pertanyaannya buat saya dan Anda apakah saya dan Anda dapat diajar dan dapat terus bersemangat untuk mempelajari kebenaran Allah lewat firmanya? Dan apakah saya dan Anda membiarkan sesuatu menghalangi kita masing-masing untuk patuh untuk tunduk untuk taat pada firman Tuhan dengan kesuka citaan dan dengan iman yang penuh mendalam? Saudara dan saudariku semoga kita mau membuka diri kita dengan penuh kerendahan hati dengan penuh kedewasaan iman agar firman Tuhan sungguh boleh berakar dalam-dalam dalam diri kita dan kita boleh menghasilkan buah berlimpah seratus kali lipat enam puluh kali lipat tiga puluh kali lipat dan itu nampak jelas lewat sikap Kristiani kita Amin Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami untuk menjaga firmanmu yang telah kau tanamkan dalam hati kami masing-masing agar tidak ada keraguan atau pencobaan yang menghalangi kami untuk percaya dan menaatimu semoga kami berbuah dalam pelayanan padamu dan semoga kami tidak pernah takut untuk berbicara tentangmu kepada orang lain dan untuk membagikan kabar baik itu engkau sendiri injil itu kepada orang lain kepada yang membutuhkan kepada yang belum pernah mendengar tentang engkau bantulah dan tolonglah kami Amin mari kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian semua yang kita kasih sayang segala usaha rencana dan kerja kita dilindungi dibimbing dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih